Hidup di desa merupakan hal yang menyenangkan lo sahabat Dilihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari segi keindahan alamnya Udara yang sangat segar, dan ketersediaan berbagai bahan kebutuhan pokok Yaitu berupa hasil pertanian yang masih segar dan ketersediaan berbagai hasil alam lainnya Banyak orang di desa yang tidak mencoba memanfaatkan segala yang ada di desa Mereka memilih bekerja menjadi karyawan di kota Padahal jika ditelusuri, banyak hal yang dikelola di desa Yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa Sahabat, di video kali ini saya akan memberikan 5 ide usaha yang potensial buat kalian Yang lagi nyari-nyari inspirasi buat usaha di desa loh Maka, tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe agar kalian selalu mendapatkan update informasi usaha untuk kemajuan kehidupan kita Yang pertama, bertani Sahabat, saat mendengar kata bertani banyak sekali yang menyepelekan Padahal bertani adalah usaha yang menangani kebutuhan paling mendasar umat manusia Tanah yang subur dan air yang melimpah sehingga pertanian adalah usaha yang potensial yang dijalankan di desa Berbagai produk pertanian seperti padi, sayur mayur dan hasil perkebunan jangka panjang Yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan dapat diekspor ke mancanegara Kalau ada yang nanya, saya gak punya lahannya bro Eits, jangan cemas Di desa banyak sekali yang memiliki lahan nganggur teman Dan dapat dipinjam dengan cara kerjasama dan sistem bagi hasil Usaha yang kedua, jual beli hasil pertanian Masih berhubungan dengan usaha yang pertama Jika kita hidup di desa, tentu ada peluang emas dalam proses distribusi hasil pertanian Petani akan sangat terbantu jika mengambil peluang ini Di samping itu, keuntungan yang didapat tergolong lumayan hingga 100% loh Bercermin dari kakak saya yang menakuni bidang ini Sudah lebih dari 10 tahun Dia bisa mendapatkan keuntungan dari 500 ribu hingga 1 juta rupiah loh dalam seharinya Ini adalah keuntungan bersih menurutnya Teman-teman, memulai dari petani Dan kini 3 unit mobil serta lahan pertanian yang luas Berkah dari hasil jual beli, hasil pertanian yang dilakukan oleh kakak saya Seperti sayur mayur, kebutuhan pokok, hasil pertanian Ini fakta dan nyata loh Jika kita selalu berusaha dan sikap pantang menyerah Serta selalu berdoa Intinya, apapun yang kita tekuni Khususnya dalam kegiatan jual beli ini Saya yakin teman-teman pasti juga akan sukses Terutama yang sekarang lagi mencari perubahan usaha di desa Usaha yang ketiga Yaitu membuka toko perlengkapan pertanian Hidup di desa Kita akan setiap pagi berjumpa dengan petani yang berangkat ke sawah Petani yang berangkat ke kebun Dan petani yang selalu mengolah tanah Baik itu menyemprot hama Menanggulangi rumput gulma di kebun mereka Dan lain sebagainya Kita bahkan selalu akan berjumpa dengan petani yang sibuk memupuk tanaman Agar subur dan berbuah lebat Teman-teman, semua aktivitas petani itu Pasti akan memerlukan berbagai bahan yang diperlukan untuk melakukan aktivitasnya Nah, ini berarti ada peluang yang sangat cemerlang Jika kita berada di lingkungan pertanian Sahabat, sangat cerdas jika kita bekerja sama dengan mereka Dengan cara menyediakan keperluan mereka Seperti racun rumput, berbagai macam jenis pupuk, dan peralatan pertanian lain Yang sangat banyak jenisnya So, ayo digaskan untuk menyediakan dan menjual bahan-bahan pertanian Bagi teman-teman yang sedang mencari ide usaha di desa Usaha yang keempat Membuka toko grosir 9 bahan pokok dengan harga murah Teman-teman, berada di desa memang tidak selalu mudah Mulai dari jalan yang tidak selalu mulus Jarak ke kota yang mungkin saja tidak selalu dekat Bahkan, tidak semua yang kita inginkan selalu ada di sekitar kita Bahkan jikapun ada, harganya pun akan mahal Karena mungkin jarang pesaing Serta barang tersebut termasuk langkah untuk di lingkungan pedesaan Melihat hal ini, maka teman-teman yang sedang mencari ide usaha di desa Bisa menangkap peluang ini Kita bisa membuka toko grosir 9 bahan pokok Untuk memenuhi kebutuhan 9 bahan pokok masyarakat desa Jika kita bisa menyediakan dengan harga yang lebih murah Serta disertai dengan promo-promo, diskon, serta bonus Maka pelanggan kita akan senang Dan tentunya akan semakin banyak pelanggan kita yang datang Silahkan teman-teman, ini bisa dijadikan referensi Memulai dari sekecil Kita harapkan suatu saat akan berkembang dengan pesat Untuk diterapkan di lingkungan pedesaan Usaha yang kelima Konter pulsa Kebutuhan mendasar saat ini bukan hanya sandang, pangan, dan papan loh Di era globalisasi dan komunikasi tanpa batas seperti sekarang ini Kita tidak bisa berpaku hanya pada nasi, penutup diri, dan tempat yang bisa dihuni Tetapi komunikasi sudah menjadi jati diri kita semua Setiap orang mulai dari siswa SD hingga pengangguran sekalipun sudah berada pada dunia layar Ini berlaku bukan hanya di daerah perkotaan saja Tetapi di desa pun Dunia HP sudah bukan hal yang aneh dan mewah loh teman-teman Nah melihat hal ini Maka kita sebagai pencari peluang usaha bisa membuat suatu usaha konter pulsa Dengan berbagai pilihan yaitu Seperti pulsa biasa, paket nelpon, paket internet, chip game, dan lain sebagainya Termasuk di dalamnya ada juga token listrik PLN Tidak cukup dari situ saja loh Aksesoris HP masih sangat menggiurkan dengan keuntungan hingga 100% Melihat sangat baiknya peluang usaha ini Saya pun di desa tempat saya tinggal telah menjalankan usaha ini Nah teman-teman Jadi apa salahnya Teman-teman yang lagi mencari peluang usaha Mungkin bisa mempertimbangkan untuk membuka usaha konter pulsa di lingkungan kalian Sehingga siapapun nanti bisa dengan mudah mendapatkan kebutuhan pulsa mereka Nah itulah 5 jenis usaha yang bisa teman-teman jadikan bahan pertimbangan Membuka usaha di desa Semoga dengan niat baik Mensejahterakan keluarga Usaha teman-teman semua Sukses serta berkembang dengan pesan Sekian jangan lupa subscribe ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Thank you